Intro Ada dua masa aksi yang berdemonstrasi di depan kantor Bawaslu Ada yang mendukung atau pro Bawaslu Ada pula kelompok masa yang mengaku kecewa Karena diduga pemilu 2024 syarat akan kecurangan Saya pun menemui perwakilan masa yang sedang berorasi di atas mobil komando Mereka berasal dari kelompok mahasiswa yang mendukung kinerja Bawaslu Dalam pemilu 2024 ini Bisa wawancara? Bisa wawancara? Nama siapa namanya? Anggiat Andreas Anggiat? Iya Anggiat Anggiat, kau ini dari mahasiswa mana? Dari mahasiswa Universitas Bisnis Indonesia Kenapa yang ingin bersama dengan kumpul disini bersama kawan-kawan mahasiswa? Jadi kami hari ini bahwasannya Dalam demonstrasi kami ini Kami ini mendukung pemilu yang gamai Kami menyadankan masyarakat Biasanya masih banyak kong-kong-kong yang merasuki pemilu 2024 ini Tidak terhadap hasil dari apa yang sudah diberikan oleh KPU dan Bawaslu Maka kami masih selama ini untuk meluruskan apa yang dimaksud dari Dewi 2024 ini Anda lihat tadi ada kubu di sebelah yang berorasi dan berdemonstrasi mengkritisi penyelenggara pemilu Yang mencurigai penyelenggara pemilu yang netral dan berat sebelah lain sebagainya Lantas kubu Anda Alah Pro Anda penyelenggara pemilu Kenapa? Jadi begini Demokrasi itu kan bicara hak kebebasan Artinya setiap aspirasi masyarakat itu bisa diluangkan dalam suatu wadah yang memang harus disampaikan Tetapi permasalahannya begini Dari pihak sebelah itu masih banyak yang terkontaminasi oleh pemilu yang memang memberikan berita-berita hoax Ataupun termasuknya oleh hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diberikan Contohnya apa ya hoax tanah maksud? Bahwasannya masih ada terindikasi bahwa kecurangan dari pemilu, kecurangan KPU ataupun kecurangan dari bawah Ya buktinya kan katanya si rekapnya bermasalah Nah kalau kita mengetahui si rekap itu memang namanya aplikasi yang baru dibuat oleh negara itu kan Tidak selalu langsung jadi gitu Tapi harus ada prosesnya Tapi nilain hal itu kan ada namanya perekapan offline yang diatur oleh KPPS Nah artinya bukan hanya di silatapnya Tapi juga kita harus lihat data secara hasil itu dari KPPS langsung Ada melalui saksi partai, ada KPPS dan panwasi Oke Jadi artinya disini Pak Abi untuk menyadarkan masyarakat Jangan sampai hal-hal yang mau perekapan di sini Ternyata dalam masyarakat Tapi harus dikaji ulang lagi kepada masyarakat Untuk tidak terjadi hal-hal yang bunuh dari KPPS masyarakat Menyelesaikan itu sehingga harus dibawa ke level politik yang namanya di DPR Anda lihat seperti apa? Angket, setuju atau enggak? Sayang banget sayang Tidak semangat menggunakan angket Karena kita tahu KPPS yang 2019 ada terindikasi kecurangan Maka mereka harus melakukan namanya bubakan ke mahkamah konstitusi Kenapa itu tidak dilakukan di hari ini? Kenapa harus melakukan angket? Artinya bahwasannya mereka sudah pesimis Bahwasannya konstitusi ini sudah cacat Sedangkan kami langsung Bahwa misalnya mereka melakukan Seadanya kecurangan Lakukanlah peribatan ke mahkamah konstitusi Ini terakhir ya Ada anggapan bahwa aksi yang anda lakukan Aksi tandingan Seperti yang ada di KPU Hari ini ada di bawah selu Ini semua ada muatan politik Dan menggendong Hasrat politik dari kelompok-kelompok Yang diuntungkan Kalau kami sebagai mahasiswa hari ini Kami itu independen Kami sesuai dengan Kedana tergurung tinggi bagi masyarakat Tapi kalau terbicara kepentingan mungkin dari KPU sebelah Hari ini terindikasi bahwasannya memang Mereka saya perhatikan sudah melakukan acungan jari Ada yang satu ataupun ada yang tiga Entah ada yang dua Tetapi kami dari masyarakat Kami tidak independen Tidak ada yang menjalani Ataupun kepentingan politik Terima kasih Terima kasih Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat Masa aksi yang berasal dari GKR Sempat membakar keran dan jenasa Bertuliskan RIP Demokrasi Sebagai bentuk protes Sebagai bentuk protes Terhadap proses pemilu yang terjadi Dilakukan oleh ibu-ibu Saya berharap tidak ada eskalasi yang lebih tinggi dibandingkan ini Karena bagaimanapun kemerdekaan berpendapat Itu adalah hak yang diatur oleh konstitusi Tapi lagi dan lagi Semuanya harus menjaga ketertiban Semuanya harus menjaga ketertiban Api pun semakin membesar Petugas kepolisian yang bertugas berusaha memadamkan api Menggunakan alat pemadam api ringan Ini nih Meski sudah dipadamin Tapi Asapnya masih terasa Pak, ini upaya pemadaman harus dilakukan ya Pak ya? Supaya tidak ada aktivitas api lagi dan segala macam Ya tentunya dalam mengakhiri pengamanan kegiatan aksi Tentunya kami juga harus memastikan Bahwa ketika aksi selesai Bahwa ruas jalan ini Bisa kembali digunakan oleh masyarakat Sehingga bila ada bekas Bakar-bakaran dan sebagainya Kami dengan segera mungkin Bisa memadamkan Dan juga termasuk untuk Bisa Mengajak PPSU nanti ya Untuk membersihkan Sehingga tidak waktu lama Karena sudah menjelang jam pulang kantor Kita harus selesai bersihkan Tapi sejauh ini terkendali ya Pak? Alhamdulillah sejak hari siang Baik itu masapur ataupun kontra Kita bisa berjalan dengan aman dan lancar Oke Kalau kita bergeser sedikit ke sini Pak Gimana? Kita lihat juga di sini ada Semacam pengamanan ya Pak ya Untuk arus luar lintas ya Pak ya Ya ini kan bagian daripada Kita menirai ya Setelah kita dalam menirai Agar masa tidak terlalu maju ke jalan Sehingga dua ruas jalan Sehingga dua ruas jalan masih bisa digunakan Sehingga tidak terlalu terganggu Ini ya Tapi memang enggak dari awal demonstrasi Di depan member Ya kami menggunakan sekat tadi Menggunakan kendaraan taktis Tambora Untuk menyekat antara kedua masa pro Ataupun kedua masa kontra Dan alhamdulillah Sepanjang aksi juga Masa bisa tertip dan Arus luar bisa tetap lancat Oke Terima kasih Pak Polres Terima kasih Pak Aman Pak Oke Ya aman Aman semua Dan harapannya demo hari ini selesai Dan kita akan kawal Bagaimana proses demokrasi ini KPU serekatnya bermasalah Kan gitu Nah kemudian MK-MK Sudah jelas-jelas Bahwa aturan ditabrak oleh 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 salah satu Paslo gitu ya Tapi kemudian tetap melenggang Lalu dimana terus rakyat